Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sisilo Wibowo di channel kita yang tercintanya pemirsa kali ini saya mau jawab sebuah pertanyaan dari Gigi Bayu Wicaksono dan pertanyaan itu masuk ke video cara memperbaiki TV Tuner Advance ATV 798FM mati total part 1 yang ditanyain sama Gigi Bayu Wicaksono adalah bang mau tanya saya pakai TV Tuner Xtremer dinyalakan nyala tampilan awalnya doang habis itu layar gelap dipencet pakai remote gak respon sama sekali kenapa ya bang ini TV Tunernya baru apa udah lama ya untuk Gigi Bayu Wicaksono saya anggap baru kalau baru berarti remote nya ada masalah itu atau baterai nya ada masalah jadi ganti dengan baterai yang baru coba di tes berfungsi apa enggak atau kalau memang itu kondisi masih baru bisa dibalikin ke toko dituker dengan barang yang masih dalam kondisi baik kalau misalnya barang itu udah lama udah dipakai sama Gigi Bayu Wicaksono sebelumnya berarti itu ada kerusakan teknis kerusakan teknikal kerusakan teknis ya iyalah kerusakan teknis atau kerusakan sistem di dalam di dalam TV Tunernya TV Tunernya tuh TV Tunernya tuh waktu nyalain hidup warnanya doang gitu habis itu gelap dibencet pakai respon dibencet pakai remote gak respon sama sekali di bagian TV-nya kan ada itu ada tombolnya di bagian TV Tunernya kan ada tombolnya tuh coba deh dipencet-pencet tombolnya tuh kira-kira pengaruh enggak tombolnya tuh dipencet-pencet pengaruh enggak kalau memang tombolnya itu pengaruh dipencet berarti memang remote-nya rusak kalau memang enggak pengaruh berarti mesin TV-nya rusak mesin TV Tunernya rusak atau gini deh coba ganti adaptornya dengan adaptor yang baru adaptor itu kan tegangan outputnya biasanya 5V terus ampernya yang biasa tertulis disitu berapa amper tuh 0, berapa atau 1A coba pastikan adaptornya dalam keadaan yang benar-benar baik karena itu kan perangkat digital perangkat digital itu sangat sensitif sekali dengan arus dan tegangan jadi kalau misalnya dia berubah aja sedikit aja berubah seluruhnya akan berpengaruh pemirsa kayak gitu ceritanya jadi kalau misalnya pakai tegangan 5V harusnya tuh 0,8 ampere tapi karena kerusakan pada adaptor dan ampernya tuh bisa berubah menjadi 1,00 itu aja perangkat digital udah enggak mau bekerja dengan normal itu dia pasti ada perbedaan mungkin sekali dihidupkan bisa pertama kali ada perubahan tegangan dan arus itu sekali dihidupkan bisa tapi lama-kelamaan dia bakal rusak lama-kelamaan bakal enggak mau dihidupkan alias rusak nah kalau misalnya baterai bukan baterai kalau misalnya adaptornya udah diganti tapi tetap enggak bisa tapi tetap enggak bisa itu biasanya ada di bagian mesin kerusakannya nah di bagian mesin itu kan banyak banget ya pemirsa di bagian mesin itu ada blok untuk audio ada blok untuk video terus ada lagi untuk audio audio in ya bukan audio in ya audio in audio in sama audio out line in video in sama video out ada 3 rangkaian terus bisa jadi di dalam situ ada rangkaian power supply atau rangkaian regulator yang membagi tegangan 5V itu ke beberapa tegangan di bagian mesin TV tunernya kalau misalnya barangnya gede pemirsa itu masih bisa diperbaiki karena barang-barang yang gede peralatannya pun gede-gede juga standar lah gedenya tapi kalau komponen-komponennya itu mikro semi konduktor atau semi konduktor itu biasanya memperbaikinya costnya tinggi dan kalau diperbaiki biasanya harganya mahal karena butuh perangkat yang juga harus lengkap jadi rata-rata jarang orang memperbaiki TV tuner atau memperbaiki peralatan-peralatan yang menggunakan IC IC SMD atau komponen-komponen SMD kayak gitu ceritanya terus karena alasan itu akhirnya beberapa teknisi jarang juga mau mau fokus untuk mencari dimana sih letak kerusakan pada rangkaian itu kalau misalnya mati mati di gambarnya blank atau gambarnya warna putih dimana letak kerusakannya sebetulnya kalau komponennya gede bisa dicari karena avometer bisa menjangkau kaki-kaki komponen tapi kalau misalnya komponennya kecil-kecil dan menggunakan IC itu udah gak bisa diukur pakai avometer karena kaki avometer gak bisa masuk gak bisa nempel ke kaki ke kaki dari IC yang sangat kecil itu pemirsa terus apalagi tadi ya kaki avometer gak bisa nah terus solder pun itu gak bisa juga menjangkau nya untuk ngelepas IC bisa sih tapi kalau IC nya udah bisa dilepas ada gak IC nya dijual gak ada pemirsa IC nya gak ada dijual kalau komponen kecil-kecil SMD nya ada dijual tapi kalau untuk IC yang rusak itu gak ada dijual atau ada di tempatnya lain tapi saya gak tau tapi yang jelas saya jarang menemukan itu mungkin di antara 5 kota hanya 1 kota lah yang ada mungkin jadi 90% itu gak ada jual IC-IC yang kaki gitu karena jarang juga orang mau betulin jarang demand akhirnya jarang supply pemirsa dari pasarnya sih kaki gitu nah terus ya gini solder avometer solder dan IC nya itu gak sih gak gak cocok karena solder yang dijual di pasaran di Indonesia itu rata-rata solder-solder yang standar ya meskipun ada solder yang kepalanya kecil atau solder yang mata soldernya itu kayak SMD reward station yang kayak saya punya itu yang biasa saya tunjukin di video itu bisa dipakai untuk lepas IC nya tapi ya itu IC nya gak ada dijual terus kalau misalnya kita mau melihat kerusakannya bagian mana di mesin itu mesin itu udah berubah dari analog menjadi digital dari transistor berubah menjadi IC transistor bisa dicek menggunakan avometer tapi kalau IC udah gak bisa dicek lagi pemirsa jadi kalau misalnya ada IC yang rusak itu kita gak bisa ngecek kecuali kecuali kita ganti IC itu dengan IC yang baru sama kayak service handphone lah pemirsa IC-IC handphone itu kan jarang dijual ya di toko-toko elektronik dan IC handphone itu biasanya kita ambil dari IC handphone lain biasanya handphone-handphone yang udah rongsokan yang dijual harga-harga 10 ribu 5 ribu mesinnya itu itulah IC-IC yang dipakai untuk memperbaiki handphone lain gitu jadi kalau misalnya memperbaiki memperbaiki TV tuner yang mereknya ekstrimer yang mereknya ekstrimer juga harus cari cari TV tuner yang sama-sama mereknya ekstrimer juga yang dijual wakan gitu beli aja nah kira-kira kalau udah punya dua mesin TV tuner ekstrimer yang tipenya sama gimana cara mengidentifikasi kerusakan di TV tuner yang kita punya sendiri buka aja mesinnya pemirsa buka aja terus lihat kira-kira komponen mana yang janggal yang kelihatan gosong yang agak compes yang retak yang pecah yang tinggal kaki doang terus yang solderannya lepas atau yang kristalnya pecah saya pernah jumpain kristal pecah pada TV tuner pemirsa karena TV tuner saya dulu kesambar petir TV tuner masih bisa hidup cuman kristalnya pecah karena saya yang gak punya kristal yang sama ukurannya seperti yang di TV tuner itu dan dibeli mau dicari di toko komponen elektronik pun gak ada jual juga akhirnya gak saya perbaiki saya cari yang second pun gak ada juga jadi ya gak saya perbaiki akhirnya gitu ceritanya nah tadi balik lagi ke TV tuner ekstrim yang udah punya dua mesin ya yang satu mesin kita sendiri yang satu mesin second perhatikan di mesin kita komponen mana yang kira-kira janggal terus kita ganti dengan komponen yang di mesin baru tadi kita lepas pakai SMD workstation pakai blower lah ya pakai solder blower terus kita lepas kita pasang nah moga-moga sembuh moga-moga aja keadaan atau kondisi dari kondisi dari mesin yang udah usang yang kita baru beli itu masih bisa dipakai gitu ceritanya baiklah ya pemirsa gitu aja deh terima kasih untuk pemirsa yang udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membaikin video ini ke teman-teman pemirsa terima kasih juga untuk gigi bayu bicaksono semoga semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum see you and bye-bye selamat menikmati